Assalamualaikum, halo semuanya. Awan yang bergerak di langit merupakan pemandangan yang biasa kita lihat. Pernahkah teman-teman bertanya, seberapa berat sebenarnya awan itu? Karena awan diterbangkan angin, kita berasumsi bahwa awan pastilah ringan seperti kapas, hingga bisa melayang dan bergerak di langit. Tapi apa benar demikian? Yuk kita bahas di... Alami duniaku, yuk! Air dalam bentuk cair akan berubah menjadi gas saat menerima panas, misalnya dari matahari. Molekul yang berubah wujud ini kemudian naik ke udara. Uwap air yang naik lalu bergabung dengan udara kering menjadi udara basah. Jumlah uwap air yang dapat bergabung tergantung pada suhu dan tekanan udara di suatu tempat. Semakin tinggi suhu atau tekanan udara, maka semakin banyak juga uwap air yang dapat tertahan di dalam udara kering. Ketika udara basah tadi telah menjadi jenuh, maka tambahan uwap air tidak akan dapat lagi diterima. Uwap air yang berlebihan ini kemudian berubah wujud. Uwap air dapat berubah menjadi cair melalui proses yang disebut dengan kondensasi, atau berubah langsung menjadi partikel es melalui proses yang disebut dengan disposisi. Kedua proses inilah yang membentuk awan. Kondensasi terjadi dengan bantuan partikel-partikel kecil yang melayang di udara, seperti debu, garam, bakteria, atau abu, yang berfungsi sebagai inti kondensasi. Inti kondensasi memberikan permukaan yang memungkinkan agar uwap air menempel dan berubah menjadi air atau kristal es. Setiap tetes air yang ada memiliki diameter sekitar 1 per 100 mm, jadi kecil banget. Atau dalam 1 meter kibik awan akan mengandung 100 juta tetes air. Karena tetes-tetes air ini sangat kecil, mereka bisa tetap berada dalam wujud cair, bahkan pada suhu minus 30 derajat Celcius. Kondisi ini disebut dengan tetes air super dingin. Secara sederhana, awan dibedakan berdasarkan bentuk dan letak ketinggiannya. Sebenarnya, berapa beratnya awan? Yuk kita pakai perkiraan untuk mencoba menghitung beratnya awan. Awan yang kita hitung adalah awan cumulus. Awan cumulus diketahui memiliki densitas 0,5 gram air per meter kibik. Sekarang kita tentukan awannya. Menurut US National Center of Atmospheric Research, awan cumulus rata-rata memiliki panjang dan lebar kira-kira 1 km. Dan jika dikalkulasi, bentuknya mendekati kubus, hingga tingginya juga 1 km. Berarti volume awan itu adalah 1 km kubik atau 1 miliar meter kubik. Dengan data densitas yang tadi kita punya, maka kita akan mendapatkan berat awan sebesar 500 ribu kilogram. Ini satu awan ya, beratnya 500 ribu kilogram. Atau kalau mau dihitung-hitung, kira-kira seberat 100 gajah? Atau 3 paus biru? Hewan paling berat di bumi? Atau kalau mau menghitung rata-rata berat orang dewasa di Indonesia, ya sekitar 8.300 orang lah satu awan. Coba bayangin, segitu beratnya awan cumulus itu. Tapi dia tetap bisa melayang di udara. Aneh kan? Kenapa ya dia nggak jatuh akibat pengaruh gravitasi? Padahal dia berat banget. Ternyata ada 3 faktor yang bikin awan tetap bisa melayang. Yang pertama, meskipun berat, tapi ukuran partikel air yang sangat kecil itu tersebar dengan jarang yang sangat besar. Kalau partikelnya berkumpul seperti manusia, gajah, atau paus biru sih, pasti langsung jatuh ke bumi. Tapi karena ukurannya sangat kecil dan tersebar sangat jauh, jadi gravitasi yang menarik ke bawah pun jadi super pelan. Saking pelannya, kalau sedikit saja terkena tiupan angin, maka partikelnya nggak akan jadi jatuh deh. Yang kedua, berhubungan dengan masa air dan udara. Kita perlu ingat-ingat balik ke tabel periodik nih. Udara sebagian besar terdiri dari nitrogen dan oksigen. Nitrogen punya berat atom 14. Tapi di udara, nitrogen dalam bentuk stabil adalah molekul N2, jadi berat satu molekul adalah 2x14 atau 28. Oksigen punya berat 16. Di udara, dia bentuk stabilnya adalah O2. Jadi, belat molekulnya adalah 2x16 atau 32. Sementara air, rumusnya adalah H2O. Oksigen beratnya adalah 16. Kemudian, hidrogen beratnya adalah 1. Dua atom hidrogen, berarti 2, ditambah dengan oksigen 1 adalah 16, berarti berat totalnya adalah 18. Jadi, ternyata, kalau kita lihat dari beratnya, molekul air itu lebih ringan dibandingkan dengan oksigen dan nitrogen yang menyusun sebagian besar udara kita. Yang ringan pasti akan ada di atas dong. Yang ketiga, udara yang panas akan naik dan udara yang dingin akan turun. Ketika udara yang lembab naik, suhunya menjadi panas, maka dia akan naik ke atas. Pada saat naik ke atas dalam wujud gas, akan mengalami pendinginan. Akhirnya, sebagian berubah menjadi cair. Pada saat proses kondensasi ini terjadi, maka panas akan dilepaskan. Akibat panas yang dilepaskan, maka udara sekitarnya akan menjadi panas kembali dan akhirnya naik lagi ke atas. Gabungan semua faktor inilah yang bikin awan tetap melayang di udara, seolah-olah ringan tanpa berat yang berarti. Teman-teman penasaran? Pengen tahu gimana rasanya berjalan di awan? Semuanya pasti bisa berjalan di awan. Saat udara dingin di pagi hari, terutama di daerah pegunungan, biasanya akan muncul kabut. Kabut adalah awan yang berada di dekat permukaan bumi. Jadi, kalau teman-teman pernah jalan di antara kabut, selamat ya! Kamu sudah pernah berjalan di awan tuh! Sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya! Sampai jumpa lagi!